Intro Sialom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang berkasih dalam Yesus Kristus Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 1 Desember 2022 Sebelum kita melakukan aktivitas kita, terlebih dahulu kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Namun sebelum itu kita berdoa Segala puji syukur bagimu ya Allah atas segala pimpinan dan lawatan Tuhan yang boleh kami rasakan sepanjang malam Dan pada pagi hari ini, Tuhan kembali lagi kami merasakan hari baru, hari penuhan gamu ya Tuhan Bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Pimpin dan kuasai kami dengan roh kudusmu Agar kami dapat mengerti dan memahami firmanmu Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengar dalam nama Yesus kami berdoa Amin Kita pada pagi ini terambil dari kisah para rasul 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-26 Firman Tuhan berbunyi, Matias dipilih menggantikan Yudas Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu Kira-kira 120 orang banyaknya Lalu berkata Hai saudara-saudara haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan roh kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas Pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya tergelas sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar Hal itu diketahui oleh semua penduduk di Yerusalem Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakalban Dhamma Artinya tanah darah Sebab ada tertulis dalam kitab Masmud Biarlah perkemahan yang menjadi sunyi Dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya Dan biarlah jabatan diambil orang lain Jadi harus ditambahkan kepada kami semua Dari mereka yang senantiasa datang berkumpul Dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kembang kitanya Lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barsawas dan yang juga bernama Justus dan Matias Mereka semua berdoa dan berkata Ia Tuhan Engkau lah yang mengenal hati semua orang Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang ini Untuk menerima jabatan pelayanan Yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas Yang telah jatuh ke tempat yang wajar pilihnya Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu Dan yang terkena undi adalah Matias Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan kedua belas rasul itu Amin firman Tuhan Tema renungan kita pada saat ini Yaitu karena ia yang paling mengenalmu Belana ia mandu um tanda ikut John Calvin sang reformator Menggunakan gambaran nafas sebagai bagian iman Kristen Ia mengatakan doa adalah nafas hidup orang percaya Pernyataan ini bukan hal lagi yang asing Bagi kita terutama jawaban atas pertanyaan tentang apakah doa itu Lalu bagaimana dengan doa para murid Dalam kisah para rasul 1 ayat 15-26 Saat para murid telah berhubungan menantikan rokdus Petrus berdiri di tengah-tengah saudara-saudara Seimannya untuk membicarakan pengganti Judas Iskaret Tegasnya posisi yang ditinggalkan Judas harus diisi Sebagai bagian dari saksi kebangkitan Kristus Untuk menentukan pengganti tersebut Mereka berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah Dan menggunakan undi sebagai instrumennya Membuang undi merupakan peraturan yang sangat dihormati di masyarakat Israel Purbah dan lasim untuk dilakukan dalam pengambilan keputusan Akhirnya doa dan undi dijatuhkan pilihan pada matias Doa menjadi sangat penting Dan menyerahkan keputusan pengganti Judas pada Allah Keberserahan itu dibaringin dengan keyakinan Bahwa Allah lah yang paling mengenal hati semua orang Sikap semacam ini tidak mencerminkan makna doa yang sesungguhnya Tentu Allah begitu mengenal hati setiap orang Tetapi ia juga mengingatkan Agar kita semakin mendekatkan diri kepadanya Di dalam doa Doa membuat kita semakin intim dengan Allah Dan jawaban atas pergumulan Merupakan jawaban yang terbaik Dialah yang paling mengenal hatimu Pertanyaan bagi kita adalah Apakah doa telah menjadi pusat dari kehidupan kita? Tanpa doa sesungguhnya iman kita sudah mati Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kembali lagi kami mengucap syukur Atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami Untuk mendengarkan firmanmu Mampukan kami untuk memahami akan firmanmu Dan melakukan di dalam kehidupan Tuhan Allah Bapak dalam sorga Berkati kami semua pada hari ini Di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab kami mesin-mesin Engkau senantiasa memberkati kami Memberikan kami kesehatan, kekuatan, khidmat Buat kami semua Biarlah kami boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab kami Dengan sehat dan kuat Dan dari dalamnya Namamu yang senantiasa kami puji dan meliakan Tuhan Allah Bapak dalam sorga Inilah doa kami Dalam nama Yesus kami Berdoa Amin Terima kasih telah menonton!